Dan nanti, para hadirin rahimahkumullah, nanti di surga itu semua manusia akan disebut dengan namanya. Di surga itu pakai namanya. Namanya masing-masing. Kecuali Nabi Adam alaihi salam. Nabi Adam itu disebut dengan kunyahnya, nisbahnya ke Rasulullah. Iaitu Abu Muhammad. Bapaknya Muhammad. Khusus untuk Nabi Adam alaihi salam. Dan itu sebagai bentuk kemuliaan untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian, disebutkan oleh para ulama. Dulu, Al-Imam Ghazi rahimahullah. Beliau mengatakan, Qalal Ghazi rahimahullah ta'ala. Wafi tasmiyatihi sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa Ahmad. Min bada'i il ayat wa aja'i bil khasa'is. Kata beliau. Dan termasuk penamaan Nabi dengan nama Muhammad. Dan namanya Ahmad. Itu ada keindahan-keindahan tanda-tanda kebesaran Allah. Dan sesuatu yang menakjubkan. Allah subhanahu wa ta'ala itu menjaga. Sebelum datangnya Rasulullah dilahirkan Nabi. Tidak ada di kalangan jahiliat detik-detik sebelum Nabi lahir. Yang namanya Muhammad atau Ahmad kecuali Rasulullah. Supaya apa? Supaya manusia tidak ragu. Beliau menjelaskan. Amma Ahmad. Alladhi fil kutub. Wa basyarat bihil anbiya. Fa mana Allahu bihikmatihi an yusamma bihi ahadun ghairahu. Walayut'a bihi mad'un goblahu. Nama Ahmad itu sudah ada di kitab-kitab terdahulu. Kitab Injil. Kitab Taurat. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala dengan takdirnya tidak ada orang yang tergerak untuk memberikan nama Ahmad atau Muhammad sebelum detik-detik kelahiran Nabi Muhammad s.a.w. Sebelum-sebelumnya ada. Tapi ketika Rasul mau dilahirkan itu loh. Di zaman-zaman itu tidak ada. Makanya yang namanya Muhammad cuma Rasulullah. Di zaman Nabi itu yang namanya Muhammad cuma Nabi Muhammad s.a.w. Supaya apa tujuannya? Hattala yadkhula lapsun ala dha'i fil qalbi awsha. Supaya tidak ada keraguan. Apa namanya? Pengelabuan. Loh. Orang luruh Muhammad. Sehingga Nabi yang mana? Loh. Karena namanya Muhammad ini. Namanya Ahmad. Di zaman Nabi itu tidak ada nama Muhammad kecuali Rasulullah. Atau nama Ahmad tidak ada. Supaya hikmahnya tidak ada keraguan bagi umat Islam pada zamannya. Untuk beriman kepada Nabi Muhammad s.a.w. Itu termasuk hikmahnya.